Relasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tribulan pertama tahun 2024 tercatat lebih dari 7 triliun rupiah. Nilai itu meningkat jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2023 yaitu di kisaran 4 triliun rupiah. Dari realisasi itu, 89,5 persen investasi berasal dari penanaman modal dalam negeri PMDN, sedangkan sisanya 10,5 persen merupakan penanaman modal asing atau PMA. Investasi terbesar didominasi oleh sektor pertambangan. Saat ditemui di Banjarbaru Senin 13 Mei, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Endri, menyampaikan peningkatan nilai investasi itu dipengaruhi oleh keberadaan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan ini bukan cuma fitur terbang, tapi sudah dijadikan sebagai mitra, daerah mitra untuk IKN. Dan ke depan, seiring dengan pembangunan IKN terus berjalan, juga semakin banyak investasi yang akan masuk ke Kalimantan Selatan. Dan kita tetap optimis, seolah mudah-mudahan tahun ini restasi investasi, baik itu sesuai dengan RTGM maupun sesuai dengan target yang tetap penuhi pusat, bisa mencapai 100 persen lebih. Endri optimistis, target investasi di Kalsel senilai Rp19 triliun pada 2024 dapat terpenuhi. Untuk mengejar target itu, menurut Endri pihaknya telah membuat inovasi bekantan, yaitu aplikasi yang bersifat geospasial, berisi fitur lengkap tentang potensi investasi di Kalsel. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.